Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Black Builder Channel referensi untuk DIY Oke, pada video kali ini Itu saya mau mereview Mesin router trimmer dari Stanley Yaitu ST55 Ya baik, kira-kira bagaimana sih Alatnya dan bagaimana performance-nya Baik, kita langsung saja ya Mari kita eksekusi Oke, ini kita unboxing dulu ya Jadi alat ini itu baru sampai Dan langsung saya review Saya tes Karena saya penasaran ya Oke, ini kita buka Agak susah bukanya Oke ya, jadi pada paket pembelian alat ini Itu kita mendapatkan Yang pertama adalah Ya kita mendapatkan seperti kartu garansi ya Dan kartu petunjuk Jadi kalau tidak salah itu Garansinya itu 1 tahun Kalau tidak salah ya Dari Stanley Seperti ini Kemudian Ya dan ini adalah Bodi utamanya ya Cakep Cakep nih Terbungkus plastik pula ya Warna kuning Keren menurut saya ini Bentuknya nih Mika-nya juga Kayaknya keren tuh Mika-nya Ya ini bodinya kita simpan dulu ya Kita lihat yang lain dulu ya Ya jadi Selain bodi utamanya Itu kita mendapatkan beberapa perangkat Ini yang dibungkusan yang banyak ini Pertama kita lihat dulu nih Nah ini guide-nya nih Guide Besi ya Itu ada lagi sebenarnya Belum saya keluarkan Tapi ntar aja Ya jadi Dalam plastik ini Itu kita mendapatkan beberapa komponen ya Ya ini bonus nih Bonus ini adalah Oh Mata trimmer Ini yang strike beat nih Kalau tidak salah nih ya Lumayan nih Bahannya kayaknya Carbide kali ya Eh PCT nih kayaknya nih ya Bagus nih Mata trimmernya nih Ya lumayan lah Buat dipakai-pakai Oke kemudian Selain itu Kita mendapatkan Tentu saja Yang paling penting adalah Konci-koncinya ini nih Yang 10 dan yang 17 Ukurannya ya Yang tadi ya Kemudian untuk guide Nah ini guide Biasa kita gunakan untuk Yang mata trimmer Yang gak pake bearing Dan ini adalah Base plate-nya nih Yang warna hitam nih Dan ada baut-baut Untuk guide-nya nih Ya lumayan lah Lumayan lengkap Untuk Untuk kelengkapannya Namun sayangnya Kurang beras karbonnya aja sih Oke kemudian Untuk spesifikasinya Ini adalah Stanley ya ST55 Laminate trimmer Tipe B101 ya Untuk tegangannya Standar 240V 50-60Hz ya Ya standar lah Rumah yang Bistriknya terbatas juga Bisa lah Kemudian untuk RPM-nya 35.000 RPM ya Per menit Kemudian untuk Mata trimmernya Itu diameternya 6,3mm Standar untuk Ukuran trimmer yang kecil Dan untuk dayanya itu 550W Dan ini tuh Dia sudah double insulation Ya aman Dan bodinya ini itu Terbuat dari plastik ABS Yang sangat bagus Menurut saya ya Yang bawahnya kuning Atasnya hitam Keren menurut saya Stanley ST55 ini Itu Judulnya saja kan Laminate trimmer Nah jadi Ditujukan untuk Memangkas Atau memotong Laminasi kayu Dan penggunanya Untuk kalengan profesional Dan tentu saja Untuk fungsi secara umum Yaitu Membuat suatu profil Atau kita juga bisa Membuat groove Slot Dan lain-lain ya Sesuai dengan Mata trimmer yang Kita gunakan Atau tujuan pekerjaan kita Ya dan untuk Bodinya ya Warna kuning Kemudian ini Mika nya Bagus menurut saya Dan tingginya pun Lumayan ya Kombinasi hitam dan kuning Khastainly Dan untuk Kabelnya ini Dia kira-kira Panjangnya dia Sekitar 1,5 meter ya Dia lumayan panjang ya Jadi kalau kita Memprofil Suatu bidang Yang panjang pun Dia mumpun ya Oh 2 meter 2 meter panjangnya Untuk kabelnya Oke kemudian Untuk Oke Kita akan menjelaskan Bagian-bagiannya ya Yang pertama adalah Base nya Ya Mika Ya keren nih Mika nya nih Ini pengaitnya Atau penguncinya ya Dan disitu ada Geriginya tuh Untuk Sistem Up down nya ya Sistem naik turun nya Dan ini Dengan sistem seperti ini tuh Menurut saya itu Sangat mudah ya Kita naik dan menurunkan Kedalaman Trimmer Ya Sangat mudah intinya Ya Kalau kita udah sibuk Dengan dipermudah seperti ini Ya jadi lebih enak ya Menggunakannya ya Dan kita Dan untuk penguncinya ini Itu Sangat mudah juga Apabila kita menguncangkan Dan melongkarkannya ya Dan ini akan kita coba Untuk Copot ya Untuk Base nya ini Dari Trimmer nya Nah ya ini Mesin trimmer nya ya Bagian collet Biasa sih Collet nya sih Standar lah Kayak Trimmer pada umumnya ya Dan dalamnya tuh Ada pengunci collet nya Dalamnya tuh Oke kemudian Untuk collet ini sendiri itu Seperti yang saya bilang tadi ya Spek nya itu Untuk mata trimmer yang 6,3 ya Dan ini gerigi-geriginya Dan disini ada Kayak ukuran ya Apabila kita ingin Mengatur ketinggian Dan untuk ada Brush carbon Tempat brush carbon Dan switch nya itu toggle ya Biasa Ya brush carbon Bodinya Plastik ABS Kuat Kokoh Warnanya juga keceh ya Enak digenggam Dan untuk base nya Atau mica nya ini Untuk bagian belakang ini Itu kita Gunakan untuk Menempatkan Atau memasang Guide Baik itu guide yang ada Bering nya Dan guide yang lurus Strike guide nya ya Dan ini yang bearing nya ya Dan yang seperti kita ketahui Bahwa guide ini Dia berfungsi Apabila kita menggunakan Mata trimmer yang Tanpa bearing Nah untuk yang Guide strike Seperti ini Itu bisa kita gunakan Juga selain memotong lurus Kita juga bisa menggunakan Itu untuk circle cutting Yaitu memotong secara bulat Dengan menjadikan Salah satu lubangnya Itu sebagai pivot Pivot tengah Ya bisa kita pasang Seperti ini Dan bisa kita juga Itu pasang seperti ini Dan kita kencangkan ya Jangan lupa pasang Dengan kencang Untuk strike guide nya ini Apabila kita menggunakannya ya Dan pasang juga Dengan kencang Pada micanya ya Ya dan ini Untuk Penguncinya Ya teman-teman Tau lah Cara mengencangkan Dan membukanya lah ya Pengunci trimmer nya ini Oke dan untuk Base nya ini Disini ada chip Reflektor ya Ya pelindung dari Serpian-serpian kayu nih Lumayan bagus Dan untuk Ini base template Ya nanti pemasangannya Akan kita jelaskan Setelah ini ya Dan kita lihat Untuk micanya Base nya itu Ada plastiknya tuh Enak banget dipegang Oke untuk Base template nya Itu kita pasangnya Di dalam Micanya ya Yang di dalam sini Tapi itu Kita buka dulu nih Nah berikut untuk Cara masangnya Ya dan Keempat Bautnya ini Kita buka dulu Semuanya ya Dan setelah kita buka Untuk pemasangan Base template nya Itu Menghadap Ke bawah Untuk sisi moncong nya nih Maksudnya Ke bawah ya Saat kita balikin ya Ya jangan lupa Untuk chip deflektor Kita pasang Dan kita pasang lagi Dan kita kencangkan lagi Ya dan ini Fungsinya sih Mungkin saya tidak pernah Pakai ya Untuk yang base template ini ya Kita coba Dan untuk ketinggiannya itu Sekitar 25 cm Maaf 20 cm Dan untuk beratnya itu 1,4 kg Genggamnya enak Lumayan Beratnya juga standar sih Karena ada plastik di ABS nya ya Jadi Genggamannya enak Untuk tangan yang kecil Seperti saya Oke dan Itu kan tadi kan Dari sisi spesifikasi Dan bagian-bagian Pada wood trimmer ini Ya selanjutnya kita akan Mengetes Kira-kira RPM nya Bagaimana RPM nya Apakah sesuai dengan Spesifikasi Kemudian konsumsi Daya listrik Kemudian tingkat Kebisingan Dan yang terakhir adalah Suhu Dan kita akan tes Menggunakan Trimmer ini Ya kira-kira Teman-teman harus tau nih Bagaimana sih Performa dari Stanley Trimmer ini Ya kalau untuk Dari sisi suara itu Seperti ini ya Kita coba nyalakannya Dan untuk suara itu halus ya Jadi tanpa beban itu Sangat halus Dibandingkan dengan Trimmer-trimer murah Lainnya yang saya punya Ya dan kemudian Ini kita Tes kebisingan ya Tanpa beban Itu tembus Sekitar 70an Desibel Ya walaupun Tidak sebising Seperti trimmer yang murah lain Namun tetap Pakai pinung-klinga ya Dan kemudian Untuk daya listrik Yang Dimakan Eh dimakan Oleh trimmer ini Itu dia tembus 200 ya Tadi kita lihat 200 dan turun Jadi 190an ya Ya untuk rumah yang Listrik Daya listrik yang standar Pun bisa ya Untuk Daya listrik Tanpa beban Seperti ini Ya dan Kemudian Setelah ini Itu adalah Pengukuran RPM Jadi Rotasi permeniknya Putaran rotasi Permeniknya itu Tembus 30 3600 ya Berarti Hampir sama Seperti Spesifikasi Yang ada pada Kotaknya Atau petunjuknya Ya lumayan lah Ini berarti Termasuk kuat Trimmer Oke dan setelah ini Saya ingin tes Disini saya menggunakan Round Over Beat Ya mata trimmer Round Over Beat Yang ada Bearingnya Ya jadi Ini bearingnya Kita pasang dulu ya Kita pasang dulu Dan kita kencangkan Menggunakan Pengunci yang telah Kita dapatkan Dari paket Pembelian ini Pastikan kenceng nih Karena jangan sampai nanti Saat kita Melakukan trimming Itu malah copot Mata trimmernya nih Oh ya Setelah kita Setelah kita Memasang trimmer Beaknya ini Itu kita Bisa mengatur Ketinggian Potongnya Ya Dengan melonggarkan Pengunci Pada Base nya Seperti ini nih Kita Longgarkan dulu Kemudian setelah kita Kita mendapatkan Ketinggian yang kita Inginkan Atau yang Ya yang menjadi Keharusan lah Kalau kita ingin Mengerjakan sesuatu Setelah itu kita Kencangkan ya Oke disini saya Ngetes Menggunakan Kayu Jati Belanda Ini papan ya Dan ini yang muda nih Kayu Jati Belanda Mudah Jadi kesimpulan saya sih Enak ya Maksudnya Nyaman ya Dalam Pemotongan ya Ini menggunakan Yang Round Over Beat Namun Saya tidak mencoba Untuk yang Strike Beat Atau Groove Atau mungkin yang Slot Ya mungkin Akan lebih Ada perbedaannya Mungkin ya Namun untuk yang Kayu Jati Belanda Mudah ini Ya nyaman sih Enak Waktu kita melakukan Pemotongan ini Ya lancar Biaya ya Dan pastikan Untuk trimmer beatnya Itu tajam ya Oke Dan bagaimana Kira-kira Apabila kita Metriming Itu Daya listriknya Yang digunakan Itu Tembus tadi Sampai 300 Watt Ya Untuk yang aktual ya Lumayan Naik ya Lebih tinggi Dari yang tanpa beban Kemudian ini Untuk kebisingan Dan Daya listriknya Saya ukur bersamaan nih Dan untuk kebisingannya Itu tembus 80 Db Itu artinya Dia lebih Bising Saat kita melakukan Pemotongan ya Ini dengan menggunakan Round Over Beat Apabila menggunakan Strike Beat Mungkin akan lebih besar lagi ya Nah disini Saya menggunakan Kayu Jati Belanda Yang tua nih Berarti ini agak keras nih Dan untuk Kebisingannya itu Tembus sampai 80 Db Dan daya listriknya itu Tembus Sampai 250-an ya 250-an Dan 300 tuh Tadi tuh Kuat Nah namun Untuk listrik kerumahan Masih bisa sih ya Dan Mungkin temen-temen Harus coba nih Kalau temen-temen Beli alat ini Ini tuh coba pakai Strike Beat Ke kayu yang keras nih Mungkin itu Dail listriknya akan Lebih naik lagi tuh Penggunaannya tuh Ya kira-kira Seperti ini ya Untuk percobaan Yang bisa saya lakukan ya Oke Tadi adalah Hasil percobaan kita ya Kita mencobanya Secara langsung Untuk memprofil Suatu kayu Dan temen-temen juga Bisa melihat RPM-nya Kemudian daya listriknya Kebisingannya Seperti itulah hasilnya Dan kita pun mengetes Kebisingan dan daya listrik Saat kita memotong Atau membuat profil kayu Ya semuanya balik Ke temen-temen Apakah alat ini tuh Layak dibeli Atau tidak Oke dan Untuk kekurangan dari Stanley Wood trimmer ini Sebenarnya sih Dari sisi teknis Itu saya Belum menemukan ya Kekurangannya ya Namun yang bisa saya sampaikan Untuk kekurangannya sih Mungkin Dari perangkat tambahannya ya Seperti ini Dan Ini kuncinya Yang 17 dan yang 10 Ini menurut saya ini Itu tuh standar ya Biasa ya Kalau menurut saya ya Ya Mungkin kita bisa Upgrade Atau kita modifikasi ya Sesuai dengan kebutuhan Masing-masing pengguna ya Ya mungkin itu sih Untuk kekurangan Yang bisa saya sampaikan Sementara ini ya Dan Untuk kelebihannya Trimmer ini Jadi yang pertama itu adalah Suaranya Menurut saya itu Termasuk yang halus Ya jadi Namun kita tetap harus Menggunakan Pelindung telinga ya Dan alat pengaman diri lainnya ya Dan kemudian Untuk visualnya Itu menurut saya itu Cantik Kuning Hitam Khastanli Oke kemudian Kita juga mendapatkan Salah satu kelebihannya ya Yaitu chip deflektornya Pada bagian base-nya ini Ya kita mendapatkan ini Kemudian Untuk base-nya pun ini Mikanya pun bagus ya Ada karetnya juga nih Nah jadi lebih nyaman Saat kita gunakan Baik dan kemudian itu Untuk Tambahan lainnya itu Seperti template gate-nya Yang seperti saya tunjukkan tadi Yang kita pasang di sini Ya itu Untuk memudahkan kita Dalam melakukan Proses streaming Nah kemudian Untuk Untuk penggunaannya sih Sebenarnya tujuannya itu Untuk kalangan profesional ya Atau untuk produksi ya Dan untuk hobi Apalagi Pasti bisa Ya Kemudian Untuk harga itu medium Ya worth it lah Digunakan untuk produksi Bahkan untuk hobi pun ya Mereka sih worth it ya Kalau untuk hobi ya Dan performanya Seperti saya coba tadi Itu Memuaskan Kalau menurut saya Dan tergantung dengan Mata trimmernya ya Harus tajam tuh Untuk mata trimmernya tuh Oke Kemudian Seperti saya bilang tadi Untuk harganya itu medium Ini itu Ada di bawah Mungkin Ada setara dengan boss ya Dengan boss yang GKF 550 kalau tidak salah Namun dia berada di atas Magtech MT370 Ini Ya Dan itu artinya Alat ini tuh Ya termasuk yang Bagus Menurut saya Ya jadi untuk Kesimpulannya sih Worth it lah Untuk hobi ya Ya dan Saya suka warnanya Oke baik Sekian untuk review Dan unboxing dari saya Dan semoga membantu Semoga bermanfaat ya Jangan lupa subscribe Like dan share Dan Sampai jumpa Sampai jumpa